Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Nasdyo Karier Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, masih di seputar PPDP Jatim tahun 2022 ini Nah di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya, ini terkait dengan yang mungkin dibanyak sekali Ini terkait dengan cara melihat pemeringkatan ya, di tahap 1 ya, khususnya untuk jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua ya, prestasi hasil lomba Nah ini khususnya untuk jenjang SMA maupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur ya Ini banyak sekali yang melihatkan Pak, bagaimana sih cara melihat untuk pemeringkatannya ya, sampai sekarang kok belum ada ya Misalkan kalau kalian lihat di dalam PPDP Jatim ya, itu kok tidak ada pemeringkatan ya Jadi ketika kalian melihat, disini adanya cuma di pendaftaran saja ya, cetak bukti pendaftaran dan juga hanya ada juknis Nah terus ini bagaimana untuk melihat pemeringkatan ya, mungkin adik-adik ataupun orang tua dia menanyakan mungkin posisinya ya Posisinya itu dimana ketika setelah mereka daftar ya, hari ini kan memang awal untuk pendaftaran ya, tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2022 Mungkin mereka akan melihat ringkingnya berapa, mereka berada di urutan keberapa ya Nah mungkin itu yang sering ditanyakan ya, nah nanti di kesempatan kali ya, kita akan coba memberikan informasinya Apakah ada ya pemeringkatan untuk di tahap 1 ini, dan jikapun ada, ini kapan ditampilkan ya, apakah ditampilkan apa tidak Nanti kita akan coba memberikan informasi lebih lengkapnya, untuk itu teman-teman stand by ya, silahkan simak informasi ini dan semoga bisa membantu kalian semua Tapi seperti biasa, kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya Klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya, biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik, kalian suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya, masdiukade.com Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke, langsung saja kita akan membahas, jadi mungkin pertanyaannya kalian tanyakan, kapan sih pemeringkatan tahap 1 ini bisa dilihat Terus yang kedua, mungkin, ini adakah ya pemeringkatan untuk tahap 1 Sekali lagi saya ulangi ya, bahwa untuk tahap 1, itu adalah di jalur afirmasi, jalur pepindahan tugas orang tua atau wali, dan juga jalur pestasi hasil lumba Nah, untuk pemeringkatan ya, di tahap 1 ini tidak ada teman-teman ya Jadi, untuk pemeringkatan, artinya pemeringkatan ini nanti tidak ditampilkan ya Dan juga, adakah pemeringkatan untuk tahap 1, ini pemeringkatan tetap ada Ya, artinya pemeringkatan itu tetap ada Jadi, untuk pengecekan, artinya pemeringkatan itu nanti berdasarkan apa, itu sesuai dengan kriteria pemeringkatannya ya Misalkan jalur afirmasi, ini apakah pendaftar melebihi kota, nah ini daya tampung, ini adalah jenis pemeringkatannya Jadi, nanti ketika kalian mengaput berkas ya, sesuai dengan jalurnya Itu nanti tetap ketika kota itu, misalkan yang dibutuhkan adalah 10, yang daftar adalah 20 Tentu kan ada 10 siswa yang tidak diterima ya, misalkan Nah, itu nanti tentu akan diperingkat ya, atau akan diurutkan itu berdasarkan ini ya Jarak domisili, usia calon pesadidik yang lebih tua, waktu pendaftaran, dan juga ini Misalkan untuk jalur perpindahan tugas orang tua ya, disini ada jarak domisili ya, usia calon dan juga waktu pendaftaran Jadi, untuk afirmasi dan juga perpindahan tugas orang tua, ini tetap ada pemeringkatannya Jadi, pemeringkatannya tetap menggunakan aturan yang ada di PBDP Jatim ini ya Ataupun untuk jalur prestasi hasil lomba, disini juga ada pemeringkatannya Nah, tetapi, tetapi, ini nanti tidak ditampilkan di publik ya Artinya, karena untuk tahap 1 itu kan ada namanya verifikasi berkas ya Jadi, tahap 1 ini ada namanya verifikasi dan validasi oleh SMA dan SMK Nah, ini artinya data itu tidak ditampilkan secara real time ya Karena, dari teman-teman sekolah yang kalian 7, kalian itu mau mendaftar di sekolah A, B, C, dan D Misalkan, ya nanti dia akan mengecek data kalian satu per satu Ya, dia akan mengecek data kalian satu per satu Sehingga, tidak bisa secara real time, mungkin yang kalian cek mungkin seperti ini ya Yang misalkan ada statistik seperti ini ya Nah, misalkan kalau nilai ya, misalkan nilai ini kan ada nilai batas terendah dan juga nilai batas teratas ya Ini teratas, ini terendah Ini tentunya ring, ring nilai ya, antara sekian dan sekian ini kan ada siswanya Nah, itu mungkin peringkat sementaranya ya Kalau misalkan di sini Nah, di sini ada pemeringkatan ya Atau peringkat sementara ketika pendaftarannya itu dibuka Ini memang tidak ada area yang tidak ditampilkan Paham, teman-teman ya Jadi, untuk pemeringkatan tetap ada ya Jadi, untuk pemeringkatan itu tetap ada Nah, itu berdasarkan dengan ini Ini, ketika pemeringkatan ya, tetapi tidak ditampilkan Jadi, kalian tidak bisa melihat kalian itu sekarang posisinya di mana ya Kalian itu berada di urutan keberapa Itu tidak bisa untuk di tahap 1 Nah, tapi nanti berbeda untuk yang di tahap 2 ya Yang di tahap 2 Kalau di tahap 2 ya Di tahap 2 ini kan ada jalur prestasi nilai akademik ya Ini kalau kita cross-check ya Kita bandingkan Untuk tahap 2, ini nanti pendaftarannya kan tanggal 25 dan tanggal 26 ya Ini nanti pendaftarannya ditutup ya Hari terakhir 26 Maka besoknya ini sudah otomatis pengumuman Karena apa? Karena untuk jalur prestasi ini akademik Itu yang digunakan Itu adalah nilai rapor dan juga gabungan dari sertifikat akreditasi Paham ya? Jadi, nilai kalian sudah ada Itu nilai nanti tinggal ditarungkan atau diadu dengan pendaftar lain Tapi kalau di tahap 1 Ini kenapa kok tidak ada pemeringkatan secara Artinya ada pemeringkatan Tapi kenapa tidak ditampilkan untuk Peringkat sementara itu dikarenakan ini Karena di sekolah itu diharus melakukan verifikasi Apakah berkas kalian yang kalian upload itu betul Apakah prestasi lomba yang kalian upload itu benar Itu kan harus diadakan verifikasi berkas Sehingga di sini ada perbedaan waktu pengumuman Kalau di tahap 1 Ini ketika pendaftarnya tanggal 20 sampai dengan 21 Di sini sekolah itu harus melakukan verifikasi berkas Dia harus mengecek Misalkan KIP-nya apakah benar atau tidak KKS-nya benar atau tidak Misalkan yang daftar anak buruh Apakah kartu asosiasinya benar atau tidak Mungkin yang daftar di jalur prestasi hasil lomba Ada sertifikat yang asli Ada sertifikat yang legalis Itu harus dilakukan cross-check Yang kedua itu harus ada penilainya Untuk jalur prestasi hasil lomba Itu kan yang digunakan kan bobot Misalkan ini juara 1 Tingkat apa ya Juara 1 misalkan tingkat kabupaten Tingkat nasional ataupun internasional Itu memerlukan waktu Sehingga di sini Ada jeda ya Di sini ada jeda ketika penutupan tanggal 21 Nah ini sekolah itu langsung melakukan verifikasi ya Tanggal 21 sampai dengan 23 Jadi ada waktu 21, 22, 23 Ada waktu 3 hari Nah tanggal 24 Ini baru diumumkan Setelah mereka melakukan verifikasi Nah sekali lagi Ini berbeda dengan Nantinya untuk di tahap 2 sampai dengan tahap 5 Kalau tahap 5 Eh sorry Tahap 2 sampai dengan tahap 5 Itu ketika proses pendaftaran ini ya Pendaftaran Maka besoknya langsung pengumuman Karena sudah ada database Yang nanti memang ditarungkan Ya misalkan kalau kita ulang lagi ya Misalkan jalur nilai akademik Tentu yang dilihat Itu adalah nilai akhir ya ya Jadi nilai akhir yang sudah kalian inputkan ya Di sini Di sini ada prestasi nilai gabungan Ya prestasi nilai gabungan Ini misalkan kalau mau daftar di jalur afirmas Jalur prestasi nilai akademik Tentu yang dijadikan Apa namanya Dijadikan Apa Yang dijadikan Persaingan Itu adalah nilai kalian Jadi nilai akhir kalian Gabungan dari rata-rata nilai rapor Bebot 7% Dan juga Apa namanya Sertifikat akreditasi Yang dengan bebot 30% Sehingga muncul nilai prestasi gabungan kalian berapa Ya Sehingga nanti Langsung dia akan ditampilkan Apa peringkat sementaranya Paham teman-teman ya Atau mungkin jalur ionasi ya Jalur ionasi tentunya digunakan Pemeringkatannya Itu adalah jarak ya Jarak dimana Lokasi rumah kalian Ya lokasi rumah kalian itu Dengan sekolah yang akan kalian tuju Itu jaraknya berapa Nanti akan digunakan juga sama ya Ketika ini jalur ionasi Nah ini Ketika pendaftaran ditutup tanggal 29 Ini pemeringkatannya nanti akan ditampilkan ya Apa Ranking sementaranya Jadi ranking sementara Ya ranking sementaranya Nanti akan ditutup tanggal 29 Untuk besok Sudah otomatis langsung Tanggal 30 Ini langsung pengumuman Ya Jadi Sekali lagi Untuk Tabab 1 Itu tidak ada Ranking sementara Artinya tidak Ranking sementaranya Tidak ditampilkan Tetapi Untuk pemeringkatan Ya itu tetap ada Pemeringkatannya tetap berdasarkan ini Ya kriteria pemeringkatan Paham teman-teman ya Jadi jangan Salah paham Sehingga nanti ketika teman-teman menanti Kapan sih untuk Pemeringkatan Untuk Ranking sementara Itu ditampilkan apa tidak ya Kalau disini Ada pemeringkatan Nanti ada pemeringkatan sementara Ya Tetapi ini untuk tahap 1 Tidak ditampilkan Karena ada verifikasi Dan validasi Berkasnya Paham teman-teman ya Terus Jangan lupa untuk Jadwalnya Ya Jadwal pengumumannya Jadi kalian nanti untuk tahap 1 Langsung fokusnya adalah Di pengumuman Yaitu tanggal 24 Juni 2022 Semoga kalian semua Diterima Dan di sekolah Dan jurusan yang kalian inginkan Amin Ya robbal ngalamin Oke teman-teman Cukup sekian saja Semoga bermanfaat Kita akhiri Mohon maaf Jika ada salah Salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton